Sebuah kendaraan berjenis kontainer ringsek akibat tertimpa pohon di ruas Jalan Nasional 3, tepatnya di Cagar Alam, Kelurahan, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa tersebut bermula kendaraan kontainer bernomor polisi B9385UEK melaju dari arah Sukabumi Kota menuju Palabuhan Ratu. Menurut Kapolsek Palabuhan Ratu, Kompol Mangapul Simangunsong, Peristiwa tersebut berawal dari sopir kontainer menghindari pengendara motor dan menabrak sebuah pohon. Karena kecepatan cukup tinggi, pohon yang tertabrak tersebut akhirnya tumbang dan menimpa bagian depan mobil kontainer yang dikendarainya. Sopir kontainer naas itu sempat terjepit di bagian depan mobil yang ringsek, namun berhasil diselamatkan oleh petugas Demkar dan juga personil Sabahara Polres Sukabumi. Kejadiannya setelah ada laporan dari masyarakat, kita langsung cek TKB. Setelah kita amankan penyamatan jiwa dulu, si supir. Karena dia kecepatan kita lihat rekan-rekan dari media, menunjukkan ranya sudah kontainernya, gadget ke depannya. Laporan langsung kita selamatkan, kita langsung, tadi dipanggil dengan damkar, damkar kita selesaikan, kita potong. Langsung bersamaan dengan Pak Dari Samapta. Pak Dari Samapta langsung timnya dibawa ke sini, kita potong, sudah bersih. Kejadiannya sekitar jam 7.45. Jadi korban yang perlu kita selamatkan, memang terjadi setak jalan dari arah Kabupaten Sukabumi, dari pelopar ratu ke luar kota, mau dari kota, mau ke sini setak. Maksudnya kita bisa pecahkan, bila sekarang kita akan lihat, masalahnya sudah bisa diselesaikan. Meski sempat mengalami kemacetan dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi, maupun sebaliknya, saat ini proses evakuasi telah selesai. Laju lalu lintas pun kini kembali lancar, meski sebelumnya diberlakukan buka-tutup arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Dari Kejabatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian mengabarkan untuk dinamika.